Intro Wacana manusia di era teknologi abad ini dengan mengangkat sinyal-sinyal teknologi informasi dan merangkul ide-ide futuristik ke dalam istilah metaverse yaitu suatu wacana hidup di dua alam alam nyata dan alam maya dengan menggabungkan realitas digital seperti Facebook, Twitter, WA, game online, transaksi online dan lain-lainnya agar setiap orang di dunia nyata dapat berinteraksi sosial di dunia maya secara virtual para pengguna metaverse dapat pula tinggal di ruang dunia digital dan dunia fisik untuk bertemu rumor metaverse ini mulai membooming dan dikenal oleh banyak orang karena diviralkan oleh Mark Zuckerberg untuk rebranding Facebooknya sebagai social technology company pertengahan Oktober 2021 kemarin dengan metaverse banyak kegiatan dilakukan di sana seperti berkumpul dengan keluarga, teman, karib, kerabat, dan lain-lain meski tinggal berbeda tempat bekerja, belajar, bermain, berkreasi bahkan belanja juga dapat dilakukan di sana dengan transaksi online zoom, video call, dan sebagainya tidak tenggung-tanggung bahkan Mark mengatakan suatu waktu manusia akan dapat ber-teleportasi atau pindah ruang dari satu tempat ke tempat lain secara instan sebagai hologram atau bayangan diri pada intinya metaverse merupakan rasa kehadiran virtual yang lebih nyata dan langsung padahal istilah metaverse itu sendiri keluar dari ungkapan fiksi Neil Stephenson tahun 1992 dalam novelnya yang berjudul Snow Crash yang inti ceritanya manusia berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam ruang virtual tiga dimensi dimana menggunakan metafora dunia nyata seperti kisah-kisah pada cerita Avatar dia memakai istilah metaverse untuk menggambarkan kehidupan lain di dunia maya Sain memandang metaverse ini begitu kabur dengan pengertian yang kompleks untuk dipahami oleh banyak orang apalagi oleh orang-orang yang awam sulit dijelaskan secara ilmu pengetahuan namun mengingat jumlah pengguna Facebook yang hampir 3 miliar orang di seluruh dunia setiap bulannya mau tidak mau istilah metaverse ini kembali viral di kalangan pengguna media sosial online definisi metaverse pun tidak diterima secara universal kecuali dengan memberi gambaran sederhana bahwa metaverse merupakan internet tiga dimensi yang hampir semua kegiatan dunia nyata dapat dilakukan bersamaan dalam dunia maya atau suatu tempat dimana kita dapat menjelajah menggunakan fasilitas internet di luar alam fisik untuk bertemu orang lain di alam maya reaksi pro dan kontra tentang ide metaverse ini malah munculnya dari pesaing bisnis Facebook itu sendiri dengan mengatakan semua hanya ide yang sangat buruk dan menakutkan buat masa depan hal ini tambah membingungkan orang-orang wujud nyata dari metaverse itu sendiri tidak ada cuma ada satu titik terang penjelasan berdasarkan kerangka relasi teknologis yang sudah dibangun dan digagas oleh pemikir-pemikir besar sebelumnya dapat kita tarik menang merahnya bahwa manusia sebagai subjek dan teknologi sebagai alatnya dapat dipergunakan dan dibangun relasinya sebaik mungkin dan dipergunakan serta diambil manfaatnya dengan baik sehingga teknologi dapat membantu meringankan penggunanya untuk semua kegiatannya manusia menuju babak baru kehidupan setelah sekian lama dipenjara oleh pandemi hidup terkurung oleh aturan jaga jarak sehingga aplikasi online membuat orang bisa tetap menjaga interaksi dan sosialisasinya untuk segala urusan inovasi baru itu sebuah anugerah meski raga terkurung oleh aturan ketat tapi jiwa tetap melanglang buana apalagi dengan adanya media teknologi yang dapat membuat fisik kita terbawa bebas keluar tanpa harus mengikuti protokol kesehatan bisa dilakukan dari mana saja atau kapan saja di ruang dunia maya dunia virtual yang membuat kita menjadi bahagian dari metaverse itu sendiri bukan Nell Stephenson maupun Mark Zuckerberg tanpa mereka teknologi ITI sudah membawa kita berpetualang di sana walauh walauh disawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!